Kewajiban menunjukkan sertifikat sudah vaksin di masa PPKM level 4 ini juga menjadi syarat utama bagi masyarakat yang hendak pepergian jarak jauh dengan menggunakan transportasi kereta api di mana PT. Kereta Api Indonesia Persero masih mewajibkan para pelanggan kereta untuk menyertakan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah berjalan lebih dari satu bulan telah berhasil mengurangi aktivitas warga menggunakan moda transportasi salah satunya moda transportasi kereta api. Pasalnya menurut data dari PT. Kereta Api Indonesia tingkat rata-rata keterisian penumpang kereta dari tanggal 3 Juli hingga 3 Agustus 2021 rata-rata mencapai 26% atau sangat jauh dibandingkan batas kapasitas yang diberikan pemerintah sebesar 70%. Meski demikian Vice President Public Relations KAI Joni Martinus menyatakan dengan masih diberlakukannya PPKM level 4 di wilayah Jawa Bali maka kereta api Indonesia masih mewajibkan para pelanggan kereta untuk menyertakan beberapa persyaratan sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan Nomor 58 Tahun 2021. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sertifikat vaksin minimal dosis pertama, surat keterangan negatif hasil PCR, dan surat keterangan negatif swab anti-G. Dapat kami jelaskan bahwa syarat perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh adalah sebagai berikut yang pertama menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin COVID-19 dosis pertama namun bagi pelanggan yang tidak atau belum dipaksin dengan alasan medis tetap dapat melakukan perjalanan dengan kereta api dengan syarat menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis. Di sisi lain bagi warga, masyarakat yang usianya di bawah 18 tahun tidak diwajibkan untuk menyertakan sertifikat vaksin sementara bagi masyarakat yang usianya di bawah 5 tahun tidak diwajibkan untuk menyertakan hasil tes PCR maupun hasil swab anti-G. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX. Terima kasih telah menonton!